Setelah penertiban pasar Gang Siku Kali Iko, pemerintah kota Jambi menertibkan sejumlah pedagang elektronik. Petugas terantib memaksa pemilik toko mengembalikan kegunuan teras toko sebagai akses jalan kaki para pengunjung pasar. Sejumlah toko elektronik yang beratuh di pasar Jambi tepatnya di samping Hotel Duta. Waduh Kamis 11 Juni siang diterkipkan oleh petugas terantib kecamatan pasar. Toko elektronik tersebut diterkipkan lantaran menyalahi aturan untuk menggunakan teras toko untuk menjual barang dagangan. Sedangkan kegunuan teras toko tersebut diperuntukkan bagi akses jalan pengunjung pasar. Pantauan di lapangan sebelum diterkipkan, sepanjang teras toko yang harusnya dijadikan akses jalan terlihat dipadati dengan tumpukan barang elektronik. Bahkan beberapa teras toko terlihat dijadikan sebagai tempat parkir, sehingga pengunjung pasar harus berjalan di asfak. Berebut dengan pengendara motor dan mobil sehingga mengakibatkan kemacetan. Pada penertiban petugas terantib memberikan perintah langsung kepada pemilik toko untuk segera memindahkan barangnya. Perintah tersebut sebagai peringatan kepada pedagang. Kita lihat kan kota Jambi ini kota berada bersih, bersih yaitu tidak ada sampah bertebaran di mana-mana, aman, aman, tidak ada pencurian, tidak ada perampasan barang, damai, damai ya, tenang, tentram. Keberatan nggak kita kalau disuruh pindai barang-barangnya ke dalam kampung-kampung untuk jalan? Keberatan nggak? Kita dengar himbawan, kita ikuti himbawan demi yang menuju masyarakat kota yang lebih baik. Jamat Pasar Jambi Mursida yang memimpin penertiban mengatokan. Baru pemilik toko Iko sudah diberikan peringatan dari jauh hari. Namun hari Iko tegas diberikan perintah untuk segera menertibkan. Jika dalam waktu tiga hari baru pedagang masih melanggar, pihaknya melalui petugas terantib akan memberikan sanksi. Berupa penutupan toko sementara hingga pencabutan izin. Memberi nuansa baruki artinya apa? Pasar yang tertib dalam segala hal. Tertib dalam segala hal. Sampahnya jangan dibuang basing-basing. Kemudian masyarakat atau warga yang melaksanakan aktivitas untuk perdagangan jangan juga menutup jalan. Nih, 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 jangan ditutup. Nah maka saya selalu katakan saya persuasif dengan warga masyarakat. Mari kita ikuti himbawan, aturan daripada pemerintah. Semuanya ini untuk kita semua. Untuk masyarakat pasar. Kalau pasar sudah tertib, aman, nyaman, bersih, rapi, dan indah. Oh datang orang banyak mau menuju pasar. Pasar itu bagus sekarang. Pasar itu tertib sekarang. Pasar itu bersih sekarang. Pasar itu nyaman sekarang. Nah itulah harapan kita. Kita Rizky, ZTV, Gabak.